Kudeta 1965 menurut Prof. Werdeim, bagian 5 tentang Soeharto dan pembantaian pasca G30S diambil dari tribunal 1965.org. Makalah Prof. Werdeim ini pernah disampaikan dalam sebuah ceramah pada tanggal 23 September tahun 1990 di Amsterdam. Berikut adalah isi makalahnya. Pembunuhan masal di Indonesia atas tanggung jawab Jenderal Soeharto bukanlah suatu rahasia. Si penanggung jawab ini justru terus-menerus bangga akan perbuatannya. Terhadap masakre benar besaran pada tahun-tahun pembunuhan sesudah 1965, Soeharto tidak pernah memperlihatkan penyesalannya atas pelanggaran hak azasi manusia yang luar biasa itu. Sebaliknya, ia selalu memamerkan dengan bangga tindakannya yang durjana itu. Tentang ini telah terbukti sekali lagi baru-baru ini. Dengan adanya pengakuan Pres Amerika Serikat bahwa staf kedubes Amerika Serikat di Jakarta menyerahkan daftar nama-nama kader PKI dan Ormas yang dekat dengannya kepada Angkatan Darat Indonesia agar mereka itu ditangkap dan dibunuh. Tidak seorang pun juru bicara pemerintah Orde Baru yang memungkiri telah terjadinya pembantaian masal ataupun mengucapkan penyesalan mereka terhadap peristiwa yang terjadi 25 tahun yang lalu itu. Mereka ini cukup berpuas diri dengan penegasan pengakuan bahwa militer Indonesia sama sekali tidak perlu menerima daftar tersebut dari pihak asing. Oleh karena mereka sendiri cukup mengetahui siapa-siapa kader-kader PKI. Juga di dalam otobiografinya, Soeharto sama sekali tidak menunjukkan tanda bahwa ia menyesali terhadap jatuhnya korban rakyat sebanyak setengah atau satu juta. Justru sebaliknya lah, terhadap prajurit-prajurit pembunuh pun ia tidak mencela perbuatan mereka. Misalnya dalam hal kolonel Jasir Hadi Broto, dalam Kompas Minggu tanggal 5 Oktober tahun 1980, ia menceritakan pengakuannya kepada Soeharto, yaitu bahwa ia telah membunuh ketua PKI DN Aidit tanpa keputusan pengadilan. Dengan jalan demikian, Aidit tidak bisa membela diri di depan sidang pengadilan. Dan karenanya pula, penguasa dengan leluasa dapat menyiarkan pengakuan Aidit yang palsu. Kolonel ini justru dihadiahi Soeharto dengan kedudukan sebagai gubernur Lampung. Dalam hal ini tentu saja Soeharto sendirilah yang bertanggung jawab. Karena pembunuhan itu hanya terjadi sesudah Jasir Hadi Broto menerima perintah dari Soeharto, yang menurut Jasir mengatakan, bereskan itu semua. Masih cukup banyak hal yang harus dibukakan di depan mata seluruh rakyat Indonesia. Sejarah peristiwa 1965 dan lanjutannya, seperti yang tertera di dalam tulisan resmi para pendukung Orde Baru, seluruhnya harus ditinjau kembali dan dikoreksi. Misalnya tentang pembunuhan terhadap para anggota PKI atau BTI atau Barisan Tani Indonesia yang selalu dibenarkan dengan dali, seakan-akan mereka dibunuh karena terlibat dalam gestapu PKI 1965. Barangkali benar ada beberapa kader PKI yang telah ikut memainkan peranan dalam peristiwa tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu. Tetapi bisakah ratusan ribu kaum tani di Jawa dituduh terlibat dalam peristiwa penyerangan terhadap tujuh orang jenderal pada pagi-pagi buta tanggal 1 Oktober tahun 1965 saat itu di Jakarta? Dari berita The Washington Post tanggal 21 Mei tahun 1990 menjadi jelas bahwa sejak semula Soeharto telah berketetapan hati untuk menghancur leburkan PKI. Dali umum yang dikemukakan oleh Mahmilep atau pengadilan semacamnya adalah bahwa semua anggota atau simpatisan PKI terlibat dalam peristiwa G30S PKI. Dalih demikian pula lah yang dipakai pemerintah untuk membenarkan pembuangan tanpa pemeriksaan pengadilan lebih dari 10 ribu orang yang dipandang sebagai simpatisan gerakan kiri ke Pulau Buru yang pada umumnya selama 10 tahun lebih. Mereka itu dianggap sebagai terlibat secara tidak langsung dalam gestapu PKI. Lalu, siapakah yang terlibat langsung? Yang betul-betul terlibat langsung adalah seorang yang paling memperoleh untung dari kejadian itu. Tak lain tak bukan ialah Jenderal Soeharto sendiri. Semua bahan-bahan itu tentu sangat penting untuk meninjau kembali sejarah peristiwa tanggal 1 Oktober tahun 1965. Ada beberapa hal lagi yang perlu diterangkan. Di tengah-tengah terjadinya pembantaian masal terhadap orang-orang yang dianggap PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sejumlah kader PKI yang berhasil luput dari Malapetaka, berhasil mendapatkan tempat berlindung di daerah pegunungan di Kabupaten Blitar Selatan. Di sini mereka hidup bersatu dengan kaum tani miskin setempat. Sehingga untuk sementara, mereka berhasil membangun lubang perlindungan untuk menyelamatkan jiwa mereka. Akan tetapi pada 1968, tentara dengan operasi Trisula menghancurkan tempat perlindungan ini dan menangkap serta membunuh sebagian besar mereka itu. Pada tahun 70-an, tokoh-tokoh Blitar Selatan ini dihadapkan ke muka pengadilan. Di pengadilan umumnya mereka tidak dituduh terlibat persitiwa G30 SPKI. Jelas bahwa pengadilan tidak bisa membuktikan keterlibatan demikian. Maka mereka pun lalu dituduh sebagai subversi yang sejak tahun 1963 juga bisa mengakibatkan jatuhnya hukuman mati bagi si terdakwa. Ini berarti bahwa pada hakikat mereka dituduh subversi dan kebanyakan mereka dijatuhi hukuman mati semata-mata karena mereka berusaha menyelamatkan diri dari pembunuhan massal yang sama sekali haram itu. Rencana pembunuhan massal ini ternyata akhirnya terbukti jelas oleh siaran pengakuan-pengakuan di dalam pres Amerika Serikat tersebut di atas. Tokoh-tokoh seperti Munir, Gatot Lestaryo, Rustomo, dan Joko Untung tewas dieksekusi pada tahun 1985. Tapi pada saat ini pun masih ada empat tokoh lagi yang semuanya berasal dari peristiwa Blitar Selatan itu yang diancam oleh pelaksanaan eksekusi. Penting sekali bagi dunia luar agar berusaha dengan segala daya untuk menyelamatkan jiwa Ruslan Wijaya Sastra, Asep Suryaman, Iskandar Subekti, dan Sukatno. Dan lebih dari itu untuk menyelamatkan jalannya kebenaran sejarah. Untuk ini penelitian kembali sejarah tahun-tahun 1965 dan seterusnya merupakan sarana dan wahana pertolongan satu-satunya. Adalah sebuah kewajiban lagi yang penting yaitu meneliti kembali duduk perkara Gerwani di dalam peristiwa tanggal 1 Oktober tahun 1965. Dari semula penguasa menuduh gadis-gadis Gerwani di lubang buaya berbuat paling keji dan tak tahu malu. Melalui media pres bertahun-tahun disiarkan, seolah-olah mereka dihadirkan di sana oleh PKI untuk melakukan upacara harum bunga sambil menari-nari lenso untuk mengantar jiwa jeneral-jeneral itu, melakukan perbuatan-perbuatan tak senonoh, dibagi-bagikan pisau silet, dan lantas ikut ambil bagian dalam perbuat jahat serta menyiksa jeneral-jeneral itu sebelum mereka tewas. Sebagai akibat dari cerita-cerita demikian terbentuklah bayangan, seakan-akan Gerwani adalah perkumpulan perempuan lacur, jahat dan bengis yang harus dihinakan dan bahkan dibinasakan. Cerita-cerita demikian sebenarnya tidak terbukti. Tidak pernah ada suatu proses, di mana dakwaan demikian bisa dibenarkan. Seorang saksi dalam sidang yang menurut Sudisman terbuka tapi tertutup, dan serba umum tapi tidak umum, bernama Jamilah dan yang mereka gunakan sebagai dasar bangunan dongengan itu adalah seorang perempuan bayaran belaka.